Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mengembangkan tema yaitu tentang tujuh tamu VIP hari kiamat jadi nanti ketika di hari kiamat atau di akhirat nanti ada itu tujuh golongan atau tujuh jenis manusia yang mana ketujuh ini mendapatkan kelas VIP atau kelas istimewa di akhirat nanti yang mana sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Hurayullah R.A yang mana Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda tujuh orang yang mendapat naungan Allah pada hari yang mana di hari itu tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya dari Allah jadi kelak di hari akhir nah dimana pada waktu itu tidak ada setupun mahluk yang dapat memberi naungan atau memberi perlindungan terhadap mahluk yang lain terkecuali hanya Allah SWT yang bisa menaungi kita semua nah ternyata ada tujuh golongan orang yang mana ketujuh ini mendapatkan naungan khusus dari Allah SWT itu dengan berlatur kelas VIP nah di antara yaitu yang pertama yaitu pemimpinan adil yang pertama pemimpinan adil nah jadi pemimpinan adil itu akan mendapatkan naungan dari Allah SWT di hari kiamat kelas itu dengan naungan yang berkelas VIP yang kedua yaitu pemuda yang tumbuh besar serta beribadah kepada Allah nah jadi yang kedua itu seorang pemuda yang mana beliau itu rajin ibadah ketika waktu kecil hingga ia itu dewasa hingga ia menjadi orang tua nah dia itu akan menemukan juga laungan dari Allah SWT di hari kiamat kelas yang ketiga yaitu orang yang menangguhkan hatinya kepada masjid nah jadi seseorang yang mana orang tersebut sangat cinta kepada masjid sangat hatinya itu sangat terpot oleh masjid senang berada di masjid dan apa-apapun yang ada acara di masjid tersebut ia pasti datang nah maka orang tersebut akan mendapatkan naungan ya khusus juga dari Allah SWT di hari kiamat kelas yang keempat yaitu seseorang yaitu dua orang yang saling cinta karena Allah dan juga dua orang tersebut berpisah hanya karena Allah jadi juga termasuk orang yang mendapat naungan khusus dari Allah itu terkala ada dua orang entah itu sahabat sesama sahabat ataupun dengan kekasih jadi kekasih lagi dan perumat itu bertemu dengan Allah mencintai itu di karna Allah dan mengalami karna Allah dan perpisahannya juga itu karna Allah SWT nah maka orang tersebut akan mendapatkan naungan khusus dari Allah juga jenis seperti dua sahabat ketika ada seorang memiliki sahabat yang mana sahabat tersebut itu karna Allah tidak karna apa-apa murni karna ia itu mencintai sahabatnya mencintai sahabatnya karena Allah maka ia juga menurunkan naungan khusus dari Allah SWT yang kelima yang kelima yaitu orang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang mempunyai pangkat namun berparas cantik tetapi lelaki-laki berkata aku takut kepada Allah Tuhan SWT nah lalu orang yang akan mendapatkan naungan khusus dari Allah SWT yang kelima yaitu seseorang lelaki bila ada orang lelaki itu diajaklah ia berzina oleh seorang perempuan nah yang mana perempuan tersebut itu sangat cantik sangat molek-molek sangat bainol sangat seksi nah tetapi lelaki tersebut tetap dengan pendirinya dan ia berkata aku takut kepada Allah Tuhan SWT nah maka lelaki tersebut akan mendapatkan naungan khusus dari Allah telah di hari kiamat nah lalu yang keenam yaitu orang yang bersedekah dan menyamarkannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya nah kemudian orang yang mendapatkan naungan khusus dari Allah juga seseorang apabila seseorang itu bersedekah tersedekah tanpa ada yang mengetahuinya bahkan tangan kanannya tangan kirinya tidak mengetahui bahwa tangan kanannya itu telah bersedekah maksudnya bagaimana beliau itu seseorang itu yang bersedekah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apa saja nah maka orang semua juga akan mendapatkan naungan kelas VIP dari Allah SWT nah dan yang terakhir yaitu orang yang ingat pada Allah saat sendirian dan kedua matanya menangis karena Allah semata nah jadi yang terakhir seseorang yang dapat naungan khusus VIP dari Allah yaitu orang yang ingat selalu kepada Allah terkala ia sendirian dan ia selalu merenung selalu merenung selalu bertakur pada Allah hingga ia menangis nah jadi yang terakhir itu orang selalu ingat dengan Allah saat kala ia sendiri dan saat kala dia berada di tempat keramanya jadi ketujuh golongan tersebut ketujuh jenis manusia tersebut yang mana ketujuh ini akan mendapatkan VIP kelas VIP di hari kiamat dan semoga kita semua bisa menjadi yang termasuk apa yang telah disebutkan tadi yaitu pengenjangan sesuai kemampuan kita yang mana kita harus selalu menjadi atau berniat untuk selalu menjadi yang lebih baik dan yang lebih baik dan yang lebih baik lagi karena orang siapa itu yang hari ini itu sama dengan hari kemarin maka termasuk orang yang rugi